Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka melantik Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung di Istana Negara. Sunarto dilantik menjadi Ketua Mahkamah Agung periode 2024-2029. Di hadapan Presiden dan Wakil Presiden, Sunarto didampingi Rohaniawan diambil sumpahnya oleh Presiden Prabowo. Sebelumnya, Sunarto menjabat sebagai Wakil Ketua MA bidang Yudisial dan terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna khusus pemilihan Ketua MA yang digelar beberapa waktu yang lalu. Sunarto terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung menggantikan M. Syarifuddin. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah Cara Baru mendapatkan informasi.